Intro Siapa yang tidak suka bersantai di rumah sambil ngemil kue kesukaan? Kue tradisional maupun kue kekinian memang disukai setiap orang. Dan jika Anda memiliki hobi memasak dan resep kue di rumah sungguh sayang bila tidak dimanfaatkan. Sebagai bisnis kue rumahan yang menguntungkan. Awalnya karena mengisi waktu luang. Anak-anak kan pulangnya sore, jadi kan gak punya kegiatan. Jadi akhirnya bikin-bikin sesuatu, bikin cookies, bikin masakan, bikin kue-kue dan lain sebagainya. Yang awalnya sih aku jual online. Terus kemudian karena dukungan teman-teman akhirnya jadinya ngajar. Tergantung bahannya, kalau kita pakai bahan premium ya pasti lebih mahal. Kita harus jual lebih mahal. Biasanya saya dari trial-trial resep. Saya kadang-kadang baca dari, biasanya sih saya suka searching di Pinterest ya. Pinterest atau itu terus saya coba kalau misalnya kurang apa-kurang apa, nah kemudian di trial-trial sampai seperti yang saya mau gitu. Kalau belum mahir membuat kue, Anda dapat ikut kursus di sekolah masak. Beberapa sekolah masak di Jakarta menawarkan paket kelas privat dan hands-on. Dengan mengikuti kelas ini, Anda dijamin langsung bisa membuat kue untuk suguhan tamu ataupun untuk berbisnis kue. 2016 ya mbak, 2016 dan 2014 saya kenal mbak Ci, tahu mbak Ci, terus mulai kursus di sini. Nah 2016 mulai itu berani untuk buka usaha lah, walaupun saya juga masih bekerja sekarang. Saat ini masih memang saya hanya karena memang saya bekerja, jadi saya lebih prioritasnya memang di saat pas musimannya pas lebaran aja mbak. Atau ada tergantung, ya eksperuknya setelah sebenarnya sih. Karena kan saya kerja, jadi saya juga nggak berani yang terlalu promo, memang belum promo besar-besaran sih mbak. Tapi ya buat persiapan pensiun juga sih. Ya saya mengikuti kelas kukis hari ini, karena saya ini menambah ilmu tentang materi kukis. Karena selama ini tahunnya kan yang klasik-klasik, kayak kastengel, nastar. Nah hari ini saya tahu di kelas mbak Murni ada sesuatu yang baru lah. Pertama belajar, belajar itu harus. Kalau alatnya kita harus mulai dari yang kita punya aja dulu, nggak harus langsung beli misalnya oven deck. Kalau misalnya kita punya oven gas, ya kita dari oven gas itu. Nah itu diberdayakan, karena saya awalnya seperti itu ya. Nah dari sambil kita terima orderan, sambil kita nabung, nanti kan kita sambil beli alat yang lebih bagus, lebih bagus seperti itu. Usaha membuat kue bisa menjadi peluang bisnis yang mendatangkan profit maksimal, jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Belum coba untuk bisnis, ya minimal karena di rumah anggotanya banyak, ya buatlah daripada beli ya. Kue-kue lain yang sudah pernah belajar ya, ya bikin. Semakin kita banyak berlatih, nanti kan semakin lancar ya. Terus kita juga harus memahami alat kita, misalnya oven, karena nggak setiap oven itu sama gitu ya. Terus untuk beberapa quick ring juga perlakuannya berbeda, itu yang harus kita pahami. Banyak sukanya dibanding dukanya ya. Kalau sukanya itu biasanya kalau customer kita suka, terus banyak, akhirnya otomatis banyak pesanan ya. Nah dukanya itu kalau misalnya ada asisten yang nggak balik ya, misalnya pulang terus nggak balik. Nah kita berarti kan harus rekrut asisten baru, nah itu harus kita ngajarin dari awal. Nah itu desainnya. Tidak harus dijalankan dengan modal besar, bisnis kue bisa mulai dijalankan dengan modal kecil sebagai usaha rumahan. Jika bisnis ini ditekuni dengan baik dan Anda mampu mengembangkan bisnis ini, usaha sampingan ini bahkan bisa menjadi usaha utama Anda. Untungnya lumayan untuk kue kering ya, harga jual sama modalnya. Ya apa ya, pertama tergantung bahan, terus kejualan harus diperhitungkan juga misalnya biaya-biayanya. Terus mungkin terus prosentase keuntungan yang mau kita ambil, nah nanti kita baru ke harga jual. Yang pasti ini buat nambah varian bakulan saya, kebetulan saya juga terima pesanan kukis yang selama ini kan saya cuman bikinnya yang standar-standar aja. Nah kukisnya Mbak Murni hari ini buat saya itu hal baru, jadi ya insya Allah bisa nambahin bakulan saya untuk yang lebaran-lebaran ini. Usaha kuliner termasuk bisnis kue akan tetap bertahan sepanjang masa. Berbagai ide usaha kuliner terus bergulir dan dapat dikembangkan dengan baik oleh para pemula maupun yang telah berpengalaman di dunia bisnis kuliner. Kalau empal gentong itu sepertinya sama aja dengan soto di Nusantara mana aja, di Pulau Jawa mana aja, di kota Pulau Jawa mana aja. Itu sebenarnya masuk soto. Terima kasih telah menonton!